Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat tentunya Kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairuddin HF Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi matematika tentang gabungan bangun ruang Atau volume gabungan bangun ruang Dimana disini Pak Guru di pertemuan sebelumnya juga sudah memberikan ya Rambu-rambu atau tujuan pembelajaran terkait dengan bangun ruang yang kita pelajari di semester 2 kelas 6 ini Nah disini kita sudah berada di poin 4 dan 5 ya Menentukan volume prisma dan membandingkan volume prisma dan bangun ruang lainnya Nah sekarang kita akan bahas gabungan atau volume gabungan bangun ruang Nah di video-video sebelumnya juga Pak Guru sudah menjelaskan ya tentang konsep volume Apa sih itu volume? Jadi volume itu kemampuan satu wadah Yang kemampuan satu wadah untuk menampung benda di dalamnya Seperti pada gelas ini misalnya diisi dengan air Ketika gelas itu sudah penuh dengan air Maka jumlah air yang ada di dalam gelas itu adalah volume dari gelasnya Sedangkan satuan volume itu kita bisa biasanya gunakan ada dua Yaitu kilometer pangkat 3 sampai meter pangkat 3 Millimeter pangkat 3 dan kiloliter sampai milliliter pangkat 3 Dan disini anak-anak ada garisnya untuk mengkonversi ya Jadi 1 meter pangkat 3 itu sama dengan 1 kiloliter Sedangkan 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter 1 cm pangkat 3 itu sama dengan 1 mililiter Jadi anak-anak bisa konversi dari satuan kilometer pangkat 3 ke satuan kiloliter Nah untuk volume atau rumus volume bangun ruang itu akan nanti terkait dengan volume luas Atau rumus luas bangun datar Seperti persegi, persegi panjang, kemudian segitiga dan lingkaran Ini juga Pak Guru sudah jelaskan di video-video sebelumnya Nah oleh karena itu anak-anak kita langsung saja lihat ya contoh soal Yang pertama disini ada gabungan antara gambar balok Ini ya bangun ruang balok dengan bangun ruang kubus Nah yang diminta adalah volume bangun kedua bangun ini Jadi gabungan dari bangun ini berapa volumenya Untuk menentukan volumenya kita gunakan rumus volume ya anak-anak Rumus volume balok kita gunakan dan rumus volume kubus Rumus volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi Sedangkan rumus volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi Nah sekarang kita akan mencari bagian-bagian yang kita perlukan untuk menentukan volumenya Kita mulai dari balok Balok panjangnya kita disini bisa lihat ya Panjang itu ukuran dari sini sampai sini anak-anak Itu adalah 9 cm ya Disini sudah ada tertulis 9 cm Panjangnya kemudian lebarnya Lebarnya itu yang ini anak-anak Lebar balok itu yang ini Dari sini ke sini ya Itu lebarnya 5 cm Karena ini sama dengan ukurannya ini Sama dengan ini Karena ini kan kubus ya anak-anak Jadi panjangnya ini sama dengan panjangnya ini Sedangkan panjang ini sama dengan ini Berarti kita bisa simpulkan kalau ini panjangnya 5 cm Sedangkan tinggi balok itu adalah 18 cm Dari bawah sini ke atas itu ukurannya 18 cm Untuk kubus sendiri sisinya itu sama dengan 5 cm Ini sudah ada ya Peterangannya disini 5 cm Nah kalau semuanya sudah kita dapatkan Satuan-satuannya kita sudah dapatkan Tinggal kita masukkan dalam rumus Yang pertama kita hitung dulu volume balok Jadi untuk menentukan volume gabungan Kita hitung satu persatu ya anak-anak Kita mulai dari volume kubus ya Kita mulai dari volume kubus Sisi kali sisi kali sisi Tinggal S nya ini Ini kita ganti dengan 5 ya Jadi semua S nya kita ganti dengan 5 Jadinya 5 kali 5 kali 5 Kita kali 5 yang di depan dulu ya 5 kali 5 dulu sama dengan 25 Sisanya kita kali 5 lagi 25 di kali 5 itu sama dengan 125 cm pangkat 3 Ingat ya anak-anak Ini pakai satuan cm pangkat 3 Karena disini juga cm Jadi volume kubus yang ini itu 125 cm pangkat 3 Apakah jawabannya 125 cm pangkat 3? Tentunya bukan Karena yang diminta adalah volume gabungannya Oleh karena itu kita akan mencari lagi volume baloknya Nah volume balok itu rumusnya Panjang dikali lebar dikali dengan tinggi Tinggal kita ganti Panjangnya sama dengan 9 cm Lebarnya sama dengan 5 cm Dan tingginya sama dengan 18 cm Pak guru langsung ganti semua ya 9 dikali 5 dikali 18 Nah kita kali dulu ya Kita kali dulu 9 kali 5 itu sama dengan 45 Sisanya kita kali 18 Jadi 45 kita kali dengan 18 Jawabannya 810 cm pangkat 3 Nah volume gabungannya Kita tinggal tambahkan anak-anak 125 ini Ditambah dengan 810 Jadi volume kubus ditambah volume balok Sama dengan 125 ditambah 810 Sama dengan 935 cm pangkat 3 Nah anak-anak kurang lebih seperti itulah Cara mencari atau menentukan volume gabungan dari Misalnya contoh yang ini 2 bangun ruang Nah sekarang kita coba lihat contoh yang lain ya Ya itu gabungan antara Disini kita bisa lihat ya anak-anak Gabungan antara balok Yang di bawah ini ada gambar balok Kemudian yang di atas ini Pasti anak-anak sudah tahu ya Ini gambarnya prisma segitiga Tapi dia keadaannya secara horizontal ya anak-anak Tidak berdiri atau vertikal Nanti kita bisa identifikasi juga Tidak masalah Modelnya seperti apa Yang penting anak-anak paham Yang mana yang disebut dengan tinggi Yang mana yang disebut dengan lebar misalnya ya Nah sekarang Yang kita butuhkan adalah Rumus balok dan rumus prisma segitiga Nah untuk rumus volume balok ya Seperti yang tadi Panjang kali lebar kali tinggi Sedangkan untuk volume prisma Adalah 1 per 2 Kali alas kali tinggi kali tinggi Ini rumus volume prisma segitiga Karena alasnya segitiga Jadinya alas kali 1 per 2 Kali alas kali tinggi Kemudian dikali tinggi prisma Sekarang kita coba identifikasi Bagian-bagian dari balok Panjang, lebar, dan tingginya Nah anak-anak disini Disini pak guru sudah tulis ya Panjangnya Panjang baloknya 40 cm Jadi ini yang disebut dengan panjang balok Dari sini sampai ke sini Kemudian lebar baloknya 35 cm Ini ya anak-anak Lebar baloknya 35 cm Kemudian tinggi baloknya sendiri Adalah 15 cm Disini sudah ada ya 15 cm tingginya Kemudian baloknya sudah lengkap Panjang, lebar, tinggi sudah ada Sekarang kita identifikasi prismanya Berapa sih alasnya tingginya Dan tinggi prismanya Tinggi yang kecil ini adalah Tinggi alas segitiganya ya Nah disini pak guru sudah tulis Untuk alas segitiganya itu Sambilan 35 cm Jadi yang dimasuk alas segitiga yang ini anak-anak Dari sini sampai sini Itu panjangnya 35 cm Karena sama dengan yang di bawah ini Ini sama-sama 35 cm Jadi disini 35 cm Ini juga 35 cm Karena ini kan bentuknya balok ya Ini juga sebagai alas segitiga yang ada disini Jadi alas segitiganya 35 cm Kemudian tinggi segitiganya Tinggi dari segitiga itu Ini kita ukur dari titik puncak sini Sampai dengan alas segitiga Nah dari sini ke sini Tingginya berapa Disini tidak ada tertulis secara tersurat ya Tidak ada langsung ditulis berapa tingginya Tapi kita bisa pakai bantuan dari keterangan yang ini Ini maksudnya ada gambar seperti ini Maksudnya dari bawah sini sampai ujung atas Jadi dari bawah dari alasnya balok Sampai ujung segitiga yang ada di atas itu Panjangnya 50 cm Nah sedangkan panjang dari sini ke sini itu Panjangnya 15 cm Nah untuk mencari tinggi-tinggi ini Tinggi segitiga tinggal kita kurangi Jadi 50 dikurang 15 itu Tingginya berarti jawabannya disini 35 cm Makanya Pak Guru juga tulis disini 35 cm Jadi tinggi dari segitiga ini adalah 35 cm Kemudian tinggi dari prismanya Nah ini prismanya Nah kan tadi Pak Guru sudah sampaikannya Ini digambar secara horizontal Tidak berdiri Nah seandainya digambar berdiri Atau secara vertikal Maka tingginya itu dari sini Dari titik sini sampai titik ini Nah panjang dari sini ke sini itu adalah 40 cm Maka disini Pak Guru sudah menulisnya Tingginya sama dengan 40 cm Nah semua bagian-bagian yang kita butuhkan Sudah ada nilainya Tinggal kita masukkan di dalam rumus Kita mulai dari volume balok Panjang x lebar x tinggi Panjangnya 40 cm Lebarnya 35 cm Dan tingginya 15 cm Tinggal kita ganti semua Jadinya 40 x 35 cm x 15 cm Kita kali dulu 40 x 35 cm Hasilnya 1400 cm Kemudian dikali lagi dengan 15 cm 1400 x 15 cm itu jawabannya 21.000 cm Pangkat 3 Jadi volume baloknya 21.000 cm Pangkat 3 Kemudian kita lihat volume prismanya Kita cari volume prisma Rumusnya 1 x 2 x alas x tinggi x tinggi Tinggal kita ganti alasnya 35 cm Tingginya 35 cm juga Tinggi prismanya 40 cm Kita masukkan dalam rumus ya 1 x 2 x 35 x 35 x 40 Nah supaya lebih gampang Kita bisa cari bilangan yang ada di sini Yang bisa dibagi 2 Atau yang bisa dikali 1 x 2 Mengali dengan 1 x 2 itu Sama dengan membagi 2 ya Misalnya Supaya anak-anak lebih paham ya 1 x 2 itu maksudnya seperti apa Jadi kalau kita tulis misalnya 1 x 2 x 2 Itu sama Saya ganti 2 ya Dikali misalnya dengan 4 Itu sama saja Kalau kita katakan 4 Dibagi 2 Nah sekarang kita cari di sini Bilangan yang bisa dibagi 2 Ternyata yang bisa dibagi 2 itu 40 Nah kalau ada yang bisa dibagi 2 Kita langsung bagi 2 40 nya dibagi 2 Jadinya 20 Kemudian 1 x 2 nya sudah habis Karena sudah digunakan Karena tadi kan kita kali ya 1 x 2 dikali 40 Itu sama dengan 20 Nah Pak Guru akan tulis ulang 35 x 35 Dikali 20 1 x 2 nya sudah hilang 40 nya berubah jadi 20 Nah sekarang 35 x 35 lagi ya anak-anak 35 x 35 Sama dengan 1225 Kemudian terakhir kita kali dengan 20 1225 dikali 20 Sama dengan 24.500 cm Pangkat 3 Nah kemudian untuk menentukan Volumenya secara keseluruhan Tinggal kita tambah Volume balok ditambah volume prisma Sama dengan 21.000 ditambah 24.500 Itu hasilnya 45.500 Ingat ya tetap kita pakai Sentimeter Pangkat 3 Baik anak-anak Mungkin Ini dulu ya Yang Pak Guru jelaskan Karena ini lumayan Panjang ya Satu nomor Ini masih ada beberapa Contoh soal sebenarnya Nanti Pak Guru akan Coba jelaskan di video berikutnya Silahkan dulu Anak-anak pelajari ini Antara gabungan tadi Disini ada gabungan Balok dengan Prisma segitiga Dan di nomor Sebelumnya tadi Di soal sebelumnya tadi Itu ada gabungan Antara kubus dengan balok Silahkan anak-anak Belajari dulu Bagaimana caranya Bagaimana Tadi Pak Guru jelaskan Dicoba Dicoba juga Dikerjakan Mudah-mudahan Dipahami dengan baik Sekian dulu Dari Pak Guru Nanti kita akan lanjutkan Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya